Teman dulu nih bahwa King T'Challa dari Wakanda telah kembali, ini dia. Nah, ditemani juga oleh dua tokoh lainnya yang ini ada Warden dan yang di sebelah kira saya ada Kensei. Nah, ini mereka adalah beberapa cosplayer yang paling menarik atraksi atau merupakan attraction untuk para pengunjung di acara The Jakarta Toys and Comics Fair 2018. Nah, kita dadada-dada dulu, saya mau keliling-keliling lagi, dadah. Nah, Topik dan juga Syarifah memang di acara The Jakarta Toys and Comics Fair 2018 ini, kalau kita lihat ya, ini banyak sekali merupakan pameran mainan dan juga komik terbesar di Indonesia sudah digelar dari tahun 2005 sampai sekarang di tahun 2018. Nah, ini adalah pagelarannya yang ke-14. Nah, yang juga menjadi atraksi, menjadi attraction di sini adalah pameran Hot Wheels. Nah, ini kalau saya lihat antreannya panjang sekali karena ternyata baru saja dijual beberapa Hot Wheels dengan limited edition. Kemudian ada juga lagi promo gede-gedean banget. Jadi, kalau kita beli tiga Hot Wheels ini bisa hanya membayar dengan 1 juta rupiah aja. Dan saya lihat nih, dari tadi pertama kali dibuka dari jam 10 sampai sekarang ini masih terus ramai antreannya. Selain itu, ada juga pameran Lego, kemudian ada kabaret cosplay, beragam kompetisi berhadiah gitu ya. Ini rame banget dikunjungi oleh para pengunjung yang ada di sini. Nah, ngomong-ngomong soal pengunjung, saya juga ini baru nemuin, saya ngelihat lagi ada dua orang yang pakai-pakaian cosplay kayak gini. Halo, ini namanya dengan siapa? Nama asli. Nama asli boleh? Yus Yonin, ya. Yus, kalau nama pasunya? Peter Parker. Peter Parker. Nah, kalau ini namanya siapa? Nama asli saya Viria. Oke, di sini sebagai? Mary Jane. Mary Jane. Nah, ini bocoran sedikit aja, saya tadi udah ngobrol sama mereka. Kalian ini ternyata pengunjung kan? Iya. Karena kalau kita lihat kan biasanya banyak nih cosplayer yang memang peserta gitu kan. Nah, kalau kalian ini pengunjung, kenapa sih rela berpakaian seperti ini untuk datang ke acara Toys and Comic Fair? Ya, sebenarnya hobi aja sih. Memang suka cosplay kita berdua. Terus ya, ke sini memang suka pengen lihat mainan juga. Jadi sekalian deh, kita cosplay, jadi sekalian lihat mainan juga gitu. Nah, juga sebenarnya pengen ketemu teman-teman cosplayer juga sih gitu. Kalau kayak gini berarti kostumnya bikin sendiri? Enggak, enggak. Enggak bikin sendiri. Kalau mata bikin sendiri. Terakhir, apa yang paling dicari di sini? Mainan. Mainan sih. Sebenarnya pengen sukanya yang mainan yang Marvel. Terima kasih, Yosea. Dan juga Mary Jane, Peter Parker, Mary Jane, dadah. Nah, topik dan juga Syarifah. Memang di sini, ini kalau di pagelaran yang ke-14 ini, ada target sekitar 25 ribu pengunjung yang datang ke sini. Nah, buat kalian yang mau menjadi salah satu bagian dari 25 ribu orang ini, ayo segera datang ke Balai Kartini, Jakarta Selatan. Karena ini sudah dibuka dari pukul 10 pagi tadi, sampai nanti selesainya di jam 9 malam. Dengan harganya kalau kita beli pre-sale secara online, ini hanya 45 ribu rupiah aja. Kalau on the spot juga bisa, hanya 50 ribu rupiah. Bisa menikmati ada sekitar 300 stand yang ada di sini. Jadi, tunggu apa lagi ayo ke Balai Kartini, Jakarta Selatan, Taufik dan juga Syarifah. Oke, berita kusuma dari Balai Kartini.